guys ini uang-uangnya kemewahan guys kalian harusnya unboxing semua kado yang aku dapet di hari ulang tahun aku oke guys jadi di tanggal 25 mei kemaren aku kan ulang tahun ya guys tapi sebenernya di tanggal 25 mei itu aku gak bikin acara yang gimana banget aku cuman makan bareng keluarga aku, makan bareng filmin misa dan ceklara dan besok banget dong kalo aku bisa dapet kado sebanyak ini bener-bener definisi di umur 25 tahun ini aku merasa kayak dirayakan gitu loh aku tuh yang kayak gitu kayak aku bilang aja kita unboxing kado yang pertama oke sekarang aku hitung dulu ya kado aku udah berapa 1,2,3,4,5,6,7 ini kado yang dari mesi filmin jessica dan ceklara jadi kita unboxing yang mana dulu ya cat, cip, cuk, kembang, kuncup kuda, lari, kejepit, pintu oke yang ini dulu ya guys kado yang pertama wooo ini dari siapa? ini dari ayang aku guys woooow woooow ini tas impian aku ini tuh tas dari gentlewoman yang susah banget dicarinya jadi waktu kemaren aku ke bangkok aku udah cari dia ke semua toko woooow aku sold out dan aku dapet ini go woooow dia ada tali panjangnya gitu jadi bisa dipake di kalungin gitu bisa juga dipegang kayak gini woooow thank you so much oke guys lanjut kado yang kedua cat, cip, cuk, kembang, kuncup, kuda, lari, kejepit, pintu ah yang ini guys oke jadi ini tuh kado dari temen yang aku baru kenal beberapa bulan tapi dia udah kasih kado ke aku guys woooow nih sekarang kita buka ya woooow guys aku dapet apa ini? aku dapet red diffuser aku suka banget red diffuser buat di kamar aku guys terus aku juga dapet snacks oh my god ini snacks kesukaan aku aku juga tau dari mana ya kalau aku suka banget sama yang ini rasanya bulgogi lagi ini bener-bener kado yang super personalized parah sih aku tuh bener-bener suka banget sama red diffuser tapi gak banyak orang yang tau aku jarang cerita juga kalau aku suka red diffuser pas banget red diffuser aku tuh bener-bener udah habis kering kerontang jadi nanti langsung aku ganti pake red diffuser yang baru woooow lanjut kado yang ketiga kita cap-cip-cip lagi ya cap-cip-cip, kembang, kuncup, kuda, lari, kejepit, pintu oke kita unboxing yang ini guys kalo kado yang ini tuh dari cece aku namanya cece Debbie kemarin tuh kita udah pernah ke Australia bareng dan tuh dia udah kasih kado ini sebelum aku ulang tahun jadi katanya aku harus unboxing di tanggal 25 Mei udah yuk langsung aja kita unboxing ini kira-kira apa ya penasaran banget guys oh my god guys aku dapet mic guys buat ngonten wow ini wishlist aku banget dari 4 tahun lalu pertama kali aku ngonten tapi sekarang itu ngonten gak pernah pake mic guys oh my god ini bener-bener bakal ngebantu banget sih ini pasti konten aku kualitasnya bakal jauh lebih jernih lagi suaranya thank you so much ya Debbie ini bener-bener sangat membantu wuhuuu wuhuuu ini kado yang keberapa ya pokoknya kado yang kesekian kita coba kado yang ini kita unboxing wuhuuu kado yang ini tuh hadiah dari sahabat aku dari TK what bahkan dia udah ngasih kado ini tuh pas lagi ulang tahun dia huh tahunnya 24 April kalo aku 25 nih jadi pas kita ketemu kita jadi kayak tukeran kado say kado ke dia dia kasih kado ke aku oh no ini mewah sekali ya guys kado nya ini apa ini The Palace ayo langsung aja kita unboxing guys wuuu gila ini wangi-wangi kemewahan ini dia ngasih aku apa coba ada kotaknya lagi gemes apa ya guys ini isinya wah kalo dari kotaknya sih kayaknya aku tau ya langsung aja kita unboxing oh beneran guys aku dikasih cincin wow ini aku ceritanya dilamar sama temen sendiri hahaha oh my god ini bener-bener cantik banget tuh guys oh ini setiap hari guys tumpadi cakep banget thank you so much Irene lanjut kado yang keberapa jujur aku gak tau aku udah penasaran banget sih sama yang ini ya ini tuh kado dari Filmei si Jessica dan Ciklara ini tuh katanya adalah kado yang lagi viral saat ini tapi semua orang tau coba kalian tebak guys ini isinya apa coba komen 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 gue kepikiran gitu loh ini isinya apa woy tapi beratnya sih gak terlalu berat ya terus bentuknya kayak persegi panjang apa dia kasih aku buku ya biar aku pintar gitu oh guys langsung aja kita unboxing guys kalian harus liat dari muka aku sama Kim So Hyun oh my god iya sih lagi viral banget ya queen of tears itu aja sama cowo aku diganti dong jadi muka Kim So Hyun itu lagi pengennya sekarang terus isinya itu adalah pajama tapi supaya gue tidur memimpikan gue adalah pacarnya Kim So Hyun aku dapet 2 guys ini aku dapet yang warna pink dan aku juga dapet pajama warna hijau thank you so much my bestie ini suratnya oh tuh Cici Korea oh happy birthday Chia hope you have a good night sleep wearing this pajama dari Maisie, Clara, Jess dan Filme thank you so much thank you so much kalian terlalu sweet aku suka banget sama kadenya ini bener-bener bakal kepake banget sih bisa tau sih kalo i tuh suka banget sama pajama kayak i suka tidur dengan baju yang nyaman gitu loh kayak kenapa kalian bisa tau ini bener-bener kado yang super personalized sih guys i suka banget sejuta persepuluh pokoknya buat kalian thank you so much thank you so much ya sarange my best hair oke lanjut guys ini sebenernya ini sebenernya souvenir dari ulang tahun willy memang karena ulang tahun willy dan aku kan berdekatan ya 27 Mei 25 Mei jadi anggap aja ini kado dari willy oke oke kita buka ya guys oh my god gua dapet biolip tin guys itu yang apa ya semoga shade yang aku suka guys aku dapet warna pink wah ini bagus banget sih ini kepake banget sih wow kita pake wiiiiiii bagus guys iiii cakep banget ada miminnya gitu thank you so much willy souvenirnya happy birthday woooo ulang tahun lo pecah banget sukses buat wish academy oke thank you so much anggap aja kado ya thank you akhir ini ada kado dari yang aku juga jadi ini kado sebenernya banyak banget ada kayak tadita terus ada ini terus kemaren dia kasih aku balon juga dia kasih aku kue juga jadi kayak banyak kado di satu kali ulang tahun thank you so much wooo apa ini guys boxnya bagus banget woooow ini apa kita buka ya oh my god terlihat aku dapet jam tangan guys woooow oh bagus uh pas guys udah dipasin ke tangan aku tuh bagus banget woooow aku suka aku suka 1 juta bersepuluh last but not please aku juga dapet kado dari mama aku yes bajunya aku pake pas ulang tahun kemarin itu dibeliin mama aku guys woooow lucu banget bajunya aku suka aku suka oke guys gitu dulu aja video kali ini thank you so much buat kalian juga yang udah ucapin aku dan udah kasih doa-doa terbaik kalian untuk aku aku udah bacain semua komennya maaf banget belum bisa bales satu-satu dan thank you so much udah nonton videonya ini dari awal sampai akhir and jangan lupa nonton vlog birthday aku ya yang ini jangan lupa like, comment, subscribe kalo kalian suka sama video ini dan kalian bisa komen juga kalian mau video apa dari aku oke deh guys, see you guys in the next video adio